Salam Warta Kepi TV, dengan informasi Anda sekutar Kepulauan Wil Salam Warta Kepi Bagi pemirsa Yang tower ini adalah 11 September 2000 Mereka yang berusia di atas 30 tahun Mengetahui tentang kejadian 11 September 2021 Aksi serangan teroris, apa memang teroris Taliban ke Amerika Tepatnya kedua gedung water center dan Pertahanan, gedung pertahanan Amerika Saya sebagai orang yang menyaksikan langsung di televisi Cukup mengagetkan juga kejadian tersebut Ceritanya begini, 11 September malam itu mungkin Saya tengah persiapan untuk tidur di ruang tamu Sebuah keluarga di antara Jakarta dan Banten Tepatnya di Cengkareng ya, perbatasan Numpang tidur di ruang tamu Dan memang di depannya ada televisi Jadi Pilihan utama ya selain nonton televisi Ya sambil berdiskusi dengan Sana family Nah saat itu memang kita lagi menonton Siaran televisi berupa RCTI Kemudian berganti ke SCTV, Tansivi, dan Metro TV Nah di tengah-tengah asik nonton film Hollywood Tiba-tiba Siaran berganti ke FUA FUA ya Dimana Kita langsung menyaksikan Satu buah gedung di water center Amerika terbakar Dan Jelaskan Ditabrak oleh pesawat Dan duga-dugaan Sementara itu Berulang-ulang Ada Dalam jangka waktu cepat juga Selain televisi mereka juga Menyaksikan Menyaksikan bagaimana pesawat Pertama datang Terekam oleh Pekerja konstruksi yang Saat itu gak jauh dari Water center Sedang asik membahas Di diskusi Kejadian tersebut Tiba-tiba Kejadian yang Sebelum kejadian pertama Terselajan pertama Komentar diskusi Wah kasihan juga Bagaimana ya Rasa penumpang di pesawat tersebut Ketika bertabrakan dengan gedung tersebut Itu cerita Saudara waktu itu yang ada Sambil menonton Cuma berlalu Tidak menyangka Itu ada sebagai Aksi teroris Dipikir mungkin ini Kesalahan pilot Yang Tidak bisa mengendalikan pesawatnya Namun Setelah Satu jam Setelah itu Kita Menyaksikan langsung Bagaimana Satu buah pesawat Berwarna abu-abu Dari berbagai sisi video Televisi Menabrak Satu buah gedungnya lagi Wow Lodakannya yang sangat daset Sangat mengagetkan juga Semua orang yang ada di Bawah gedung dan televisi Teriak Oh my god Dan Saya juga terpana Sehingga Disitulah Menyebabkan Kita selalu begadang Saya selalu begadang Setiap hari Nonton televisi Pulang kerja Dari pabrik Nonton televisi Terus sampai Tengah malam Sampai berjam-jam Itu kita putar Jadi masyarakat Dunia Di doktrin Melihat kejadian itu Berulang kali Berulang kali Dan sehingga Akhirnya memang Hal yang Miris Ya Kenapa ada Orang yang berani Berani Atau Mau melakukan tersebut Hal yang tidak Mengerti Waktu itu Waktu itu ya Paham seperti apa Dan Kejadian tersebut juga Tentu Tidak bisa kita Pungkiri Itu awal 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 Lanjutan Dari Aksi-aksi Terorisme Yang ada Di seluruh dunia Seluruh dunia Mungkin balasan Dari Amerika Cukup keras juga Terhadap Afganistan Dan Irak Waktu itu Sehingga menimbulkan Ketegangan 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 Saling Membunuh diri Yang di Indonesia Hampir setiap Setiap tahun Ada waktu itu Hingga saat ini 2021 Terakhir kita ketahui Di tahun 2020 Seorang wanita Ya Ya Pembingungan Pembingungan juga Tapi yang pasti Semenjak Sebelum tahun 2000 Sebagai mahasiswa Kita mengatakan Harga kebutuhan pokok Masih standar Sebungkus rokok Ya masih sekitar 11.000 Sampai 12.000 Namun Setelah kejadian Waktu center Ditabrak Harga kebutuhan pokok Hingga Saat ini Tahun 2021 Lakin lama Makin naik Dan gak teratis Ya Biasanya rokok Hanya sekitar Jadi di bawah 15.000 Tiba-tiba naik Naik Setiap tahun Naik lagi 1.000 Naik Tahun 1.000 Naik 500 Naik 200 Naik Faktasimang Peran sih Akhirnya memang Kita mengetahui Dampak daripada Serangan Teroris ini Bisa dalam bentuk Mental Juga dalam bentuk Ekonomi Entah apa Tujuan dari serangan tersebut Entah Ada tujuan Untuk memberikan Keuntungan Secara sepihak Pada orang Yang zaman itu Karena WTC Itu adalah simbol Dari harga saham dunia Tempat perdagangan Saham di dunia Di sana Kita tidak tahu Siapa orang Yang paling kaya Saat itu Apakah Miskin Di Amerika Atau orang miskin Berlomba-lomba Jadi orang kaya Di Amerika Pas KWTC Tapi yang pasti Kita rasa Seluruh dunia Harga kebutuhan Pokok Hingga kita Yang ada di Kota Batam ini Juga merasakan Naik Terus Dan naik Dan bagaimana Seterusnya Ke tahun Tahun ke depan Sudah Tidak hanya Tidak hanya Tidak hanya Serangan virus Pokok Dan Apa tujuan Apakah Target Mereka Melakukan Aksi Tercapai Dengan Memberikan Dampak Pada Melonjaknya Harga Kebutuhan Pokok Sedunia ini Atau Bagaimana Semoga Saja Orang yang Mempunyai Niat Dicebut Dapat Merasakan Kesengsaraan Yang dirasakan Dalam masyarakat dunia Terima kasih Terima kasih